Beginilah suasana jika tradisi Basafa dimulai di ulakan Tapakis, Padang Pariyaman. Selain padatnya arus lalu lintas, keberadaan sejumlah pedagang musiman juga berjajaran memadati tepi jalan daerah tersebut. Petugas lapangan di Shub Padang Pariyaman mengungkapkan jika kepadatan arus lalu lintas telah berlangsung sejak hari Selasa dan Rabu pagi. Terdapat lima titik kematian dan pada umumnya terjadi di persimpangan. Mungkin saja dari jam 1.30 pagi. Untuk kemacetan, tingkat kemacetan, Mbak ada? Tingkat kemacetan dari tahun kemarin diperbandingkan sekarang mungkin hampir sama tapi melebih dikit lah. Dari sekarang? Nah, dari sekarang. Untuk jalur bagaimana, Mbak? Jalur memang dikhususkan satu jalur yang bisa, cuman keadaan dan kondisi jalan seperti ini. Cuman satu yang bisa dipakai, yang lebihnya buat orang dagang. Menurut Jeffrey alias Jack, pedagang kaki lima atau pedagang musiman Bersafa diulakan jika selalu mencoba ziarah leluhur umat islami Nangkabau tersebut untuk mengais rezeki. Pada hari Selasa. Hari Selasa. Rami lah? Kalau Selasa, lu nanti di mana? Mana yang puncak. Mana hari Rabu? Betul. Dari pagi sampai malam. Puncak. Untuk mengalir di acara Bersafa, lu ke-2 tahun? Keluah tahun? Alah 10 tahun. 2 tahun. Di mana yang ke-3 tahun ada peningkatan? Peningkatan enggak dong? Kayaknya peningkatan dari, kalau dari segi, segi kunjung, rapinya memang takkan. Normal ya? Normal, tak nampak perubahan itu. Dari Padang Pariyaman, Rudi Yudistira, Padang TV.